Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Ayla Computer Oke di video ini saya akan mencoba untuk memperbaiki power supply power supply ini adalah jantungnya komputer jadi yang mensupply atau memberikan tegangan kepada komputer mulai dari motherboard sampai hard disk dan CD room dan lain-lainnya seperti itu yang jelas ini adalah sumber tegangan dari komputernya atau jantung dari komputer nah jadi power supply ini kondisinya jika dipakai normal tetapi pada saat komputer menjalankan aplikasi yang berat ya dia komputernya akan mati sendiri tapi restart jadi mati kemudian nyala kembali atau kalau enggak blue screen pada saat menjalankan aplikasi berat komputernya mengalami blue screen atau error ya nanti ketika put ulang dia nggak bisa masuk ke Windows ke jalannya biasanya seperti itu nah disini saya akan mencoba untuk memperbaikinya ini jika dites menggunakan alat power supply tester dia normal nanti akan saya coba ya oke karena itu silahkan teman-teman simak terus videonya oke yang pertama kita coba tes dulu jadi cara ngetesnya itu soketnya kita pasang kemudian satunya lagi yang 4 pin ya patin posisinya disini ada tulisannya 4p nah selanjutnya tinggal di colokan ke kabel powernya seperti ini nah disini keterangannya normal semua temen-temen sebentar saya kasih lihat nah ini ya kelihatan ya 12 voltnya normal 12,4 ini 12,3 ini 5 voltnya 5,1 PG nya 250 normal ya pokoknya dibawah 300 untuk PG itu normal kemudian ini 5,2 normal 12,2 3,4 normal semua temen-temen jadi gejalanya itu jika dipakai untuk aplikasi berat oke makasih jika dipakai untuk aplikasi berat itu komputernya mengalami blue screen kalau nggak restart sendiri seperti itu tapi kalau di tes menggunakan power supply tester power supply nya normal ya oke cara untuk mengatas ini ini yang dinamakan power supply drop ya nah biasanya untuk kasus seperti ini kita harus membongkar power supply nya karena ada komponen di dalam yang mengalami semacam lemah atau rusak ya rusaknya tapi setengah-setengah masih bisa dipakai cuma pada saat untuk kerja berat dia akan melemah dengan sendirinya seperti itu oke langsung saja kita bongkar power supply nya jadi ini dicapai dulu oke langsung saja dibongkar jadi power supply tester itu nggak bisa untuk patokan 100% ya karena dia cuma mengukur tegangan bukan mengukur ampere jadi pada saat kita menjalankan aplikasi yang berat atau tugas yang berat ampere nya itu kan naik nah sedangkan power supply nya tidak mampu untuk mengeluarkan ampere yang sekian ya yang dibutuhkan sama komputer makanya dia nge-plink oke yang pertama kita bongkar semuanya nah jadi nanti komponennya ini atau model boot dari power supply nya ini kita lepas terus kipasnya juga soketnya dilepas dulu seperti ini nah ini kan masih nyambung ke sini colokan yang ini ya nah ini dilepas dulu menggunakan solder selamat menikmati selamat menikmati ini oke temen temen ini sudah dilepas seperti ini posisinya ya Nah nanti pada saat pemasangan lagi Ini jangan sampai kebalik Yang jelas yang item ini di tengah Ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri Seperti itu Oh enggak Ternyata yang di tengah yang Kuning 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 ini yang ground Maaf Kalau ini yang fasa Yang kuning disini Ini yang putih dan yang item di sebelah sini Jadi nanti pada saat pemasangan Jangan sampai terbalik Nah disini saya rencana Mau mengganti komponen elko Yang di sebelah sini untuk keluaran Atau outputnya Nah biasanya yang lemah itu ada di bagian Elkonya ini Nah karena Ini mereknya kurang bagus Power supply standar ya Merek advance Biasanya kualitas dari elkonya itu kurang bagus Walaupun disini secara fisik Elkonya masih terlihat Bagus ya Enggak ada cacat Enggak ada bocor Tetapi kemungkinan elkonya ini Yang mengalami Lemah Jadi enggak 100% rusak Cuma lemah Nah disini saya akan Mengganti Elkonya dengan elko bekas Tetapi yang kualitasnya lebih bagus Seperti ini Nah disini Untuk elko yang paling atas ini Ini menggunakan 16V Untuk faradnya itu 1000V Ini 10V 1000V Yang ketiga juga 10V 1000V Kalau yang kecil ini Cuma 5V Eh 16V Maaf 16V 70V Yang ini kecil Tetapi disini Saya akan menggantinya Dengan yang ukuran 16V 1000V Semua Ya Jadi untuk Voltasenya Lebih besar Enggak masalah Yang penting Enggak lebih kecil Seperti itu ya Disini kan yang paling besar 16V Jadi Saya Ratakan 16V Semua Seperti itu Oke Ini mau saya ganti Terlebih dahulu Nah hasilnya Seperti ini Kurang lebih Ini udah saya ganti Semua Jadi kecil-kecil Cuma Untuk Muatannya Sama ya 1000V Justru yang Paling kecil Malah diganti Ke 1000V Seharusnya 70V Tapi Enggak masalah Itu malah Lebih bagus ya Kalau diganti Ke Yang lebih Besar Seperti itu Oke Ini tinggal Dipasang Kembali Kesini Nanti setelah itu Coba kita Tes lagi Walaupun Nanti hasilnya Tetap sama Disini ya Tetapi Harusnya Ngetesnya Langsung Ke Windowsnya Jadi pada saat Kita menjalankan Program Yang berat Oke Ini udah Saya sambungkan Ke listrik lagi Dicoba Disini Masih sama Seperti tadi Hanya PG-nya Yang berubah Jadi 260 Tadi kan 250 Untuk yang lainnya Sama Oke Nanti Saya akan Mencoba Untuk langsung Kesambungkan Ke CPU Nanti Dites Menggunakan Aplikasi Nah Teman-teman Ini Power supply Saya Testing Langsung Ke CPU Saya Rakit Seperti ini Dan Saya Coba Untuk Install Windows Ini lagi Proses Berjalan 10% Nah Biasanya Power supply Ini Sebelumnya Itu Kalau Buat Install Baru Mau Awal Masuk Aja Udah Blowscreen Atau Udah Restart Sendiri Jadi Nggak Sampai Ke Proses Instalasinya Atau Dia Nggak Kuat Untuk Mengangkat Arusnya Dan Setelah Diganti Elko Tadi Udah Diganti Ini Dia Bekas Yang Diganti Sekarang Udah Normal Kalau Buat Teman-teman Yang Nggak Bisa Mengganti Elko Lebih Baik Langsung Ganti Power Supply Tetapi Kalau Beli Power Supply Yang Harganya Murah Lagi Misal Kayak Ini Adven Harga Barunya Sekitar Rp 150.000 Rp 150.000 Nah Itu Akan Mendapatkan Power Supply Yang Kualitasnya Tetap Kurang Bagus Atau Gampang Rusak Ibarat Seperti Itu Kualitasnya Jelek Kalau Mau Power Supply Yang Bagus Minimal Yang Harganya Di Atas Rp 500.000 Atau Kalau Mau Irit Beli Power Supply Build Up Build Up Atau Kayak Semisal Merak Lenovo HP Dell Dan Lain Lain Itu Build Up Tetapi Second Adanya Biasanya Dan Itu Juga Lihat Lihat Kondisi Kadang Dapat Yang Bagus Dan Kadang Dapat Yang Bagus Juga Ada Oke Oke Mungkin Penjelasannya Sekian Dulu Ini Sudah Saya Testing Lancar Sudah 31% Semoga Videonya Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax